Hi guys, selamat datang kembali di youtube channel aku bersama Tomei sekalagi Kalau kalian belum kenal aku, aku sebenarnya adalah seorang certified personal trainer Aku belajar hal tentang teknik, program, nutrisi, dan segala macam yang berhubungan dengan latihan dan angkat beban Nah, di video hari ini aku mau ajakin kalian untuk workout bareng aku lagi Dan ini adalah workout yang semua orang suka Hari ini aku mau ajakin kalian untuk melakukan abs workout Nah, kalian boleh lakukan abs workout ini di rest day kalian atau setelah kalian selesai sebuah latihan Nah, walaupun namanya abs workout bukan berarti dengan melakukan abs workout aja Kalian bisa mendapat perut yang indah, yang seksi, yang langsung, yang bergaris gitu Nah, untuk mendapatkan itu, kalian harus mempunyai pola makan yang mendukung latihan kalian itu Nah, kalau misalnya mau abs yang long-long dengan jelas, kalian juga harus mempunyai body fat yang cukup rendah Dan pola makan disini memainkan roll yang sangat besar Nah, sebenarnya abs exercise sendiri itu bukan hanya untuk dapat perut yang indah, langsung, rata, atau yang bergaris gitu lah Abs exercise itu sangat bagus untuk menguatkan otot perut kita Supaya kita bisa mempunyai teknik dan performa yang lebih bagus saat kita lagi latihan Nah, tentu saat kita melakukan abs exercise itu sangat penting untuk mempunyai mind-muscle connection Supaya bisa berasa banget di otot perut itu Bukan cuma kayak ayungin badan, ayungin kaki Dan satu hal lagi yang sangat penting Saat kalian melakukan abs exercise, kalian harus nafas dengan benar Ya, semua gerakan juga sih harus nafas dengan benar Nah, misalnya kalian lagi lakukan plank Itu jangan cuma ditahan nafasnya Tapi kalian harus tarik nafas dari hidung Dan buang nafas dari mulut yang panjang Pasti itu akan jauh lebih berasa Abs exercise hari ini yang aku mau ajak kalian lakuin itu sangat simple Tidak fancy dan gak banyak gerak-gerak deh Tapi mereka adalah gerakan yang sangat bagus untuk otot perut kalian Kalau misalnya kalian lakukan dengan benar Nah, kalian boleh lakukan exercise ini untuk 2-4 set Nah, kita mulai sekarang ya Pertama kita mau mulai dengan plank with shoulder tap Nah, pertama mulai dari posisi plank Tangan kita pas di bawah bahu kita Terus sentuh bahu kanan kita dengan tangan kiri Sebaliknya sentuh bahu kiri kita dengan tangan kanan secara bergantian Saat kalian melakukan gerakan ini Pastikan badan kalian tetap netral Dan seminim gerakan mungkin Otot perut itu pasti bakal berasa banget Pastikan saat kalian lagi lakuin ini Bukan tangan kalian yang capek Tapi otot perut itu Selanjutnya adalah side plank Kita mau mulai dengan tidur di satu sisi badan kita dulu Tangan kita pas di bawah bahu kita Dan ingat saat kalian lakukan gerakan ini Badan kalian harus membentuk satu garis lurus Biasanya saat aku lagi lakuin plank atau side plank Aku suka banget tarik nafas yang panjang lewat hidung sekitar 3 detik Terus buang nafas lewat mulut sekitar 5 detik yang panjang Pasti bakal berasa banget Cobain deh Sub indo by broth3rmax Nah sekarang kita mau ganti sisi sebelahnya lagi Gimana? Udah mulai berasa belum? Simple-simple tapi lumayan kan? Sub indo by broth3rmax Nah selanjutnya adalah bird dog Kalian bisa lihat di contoh yang aku lakukan Gerakan di badan tuh harus seminim mungkin Dan pas kalian extend kaki dan tangan kalian Kalian harus sangat terkontrol Bukan cuma diayunin-ayunin aja Sebenarnya bird dog ini kelihatannya gerakan yang cukup simple ya Dan gak banyak orang tau ini adalah gerakan untuk otot perut Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa lakukan bird dog dengan bener Ini adalah gerakan yang sangat bagus untuk stabilitas otot perut Aku sih secinta itu sama gerakan ini Selanjutnya adalah leg raise Kalian mulai dengan tiduran rata di punggung kalian di lantai Dan kalian tinggal angkat kaki kalian sampai bentuk L Terus diturunin lagi Tapi hati-hati Banyak banget yang salah saat lakukan gerakan ini Mereka cuma ayunin-ayunin kaki aja Malah bukan latih otot perut Jadi ya Jadi harus bener-bener fokus dan pelan ya Habis ini kita tinggal satu gerakan lagi loh Tetap semangat terus ya Terakhir adalah gerakan Aku yakin kalian semua juga tau Plank Nah pertama kita mau mulai dengan lengan bawah kita ditaruh di lantai Terus siku kita pas di bawah bahu kita ya Nah kencengin badan kalian Bokong kalian Dan inget badan kalian harus bentuk satu garis lurus ya Nah kalau kalian udah selesai lima gerakan ini Kalian boleh ulang untuk dua sampai empat set Karena gerakan-gerakan ini semua sangat bagus untuk latih semua bagian dari otot perut kalian Udah deh kita udah selesai Nah itu dia apps eksersis kita hari ini Pasti sangat berasa di otot perut kalian Kalau misalnya kalian lakuin dengan benar Kalau misalnya kalian pengen follow or long workout kayak gini lagi Jangan lupa komen di bawah ya Kalian pengen workout apa lagi ke depannya Nah jangan lupa support aku dengan like Subscribe aku Dan jangan lupa check instagram aku buat tips-tips dan workout yang lainnya lagi Oke guys see you guys in the next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa